Rapat paripurna istimewa ini sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Riau, Yulisman. Hadir juga Gubernur Riau Samsuara dan Wakil Gubernur Riau, serta tokoh penting di Provinsi Riau dan perwakilan dari setiap kabupaten kota yang hadir maupun yang melalui virtual. Pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan 2 tahun 2022 bangkit naik di angka 4,88 persen. Ini menjadi kado istimewa bagi Provinsi Riau yang merayakan hari jadinya ke-65 tepat pada 9 Agustus 2022. Gubernur Riau Samsuara menyampaikan bahwa komoditi unggulan kita yakni kelapa sawit sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali. Selain pertumbuhan ekonomi, capaian realisasi investasi di Provinsi Riau juga cukup mengembirakan. Tahun 2021 sebesar Rp53,02 triliun, Riau peringkat 5 nasional dan peringkat 1 di luar Pulau Jawa. Selanjutnya dapat kami sampaikan pertumbuhan ekonomi Riau semakin membaik. Tahun 2021 3,36 persen, saat ini tumbuh sebesar 4,88 persen pada triwulan ke-2 tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Riau ini ditopang dari sektor industri pengolahan yang didominasi oleh komoditi turunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 26,19 persen. Pertambangan dan penggalian kontribusi sebesar 24,4 persen. Selanjutnya sektor pertanian, hutan dan perikanan kontribusi sebesar 24,34 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komoditi unggulan kelapa sawit sebagai penopang utama, perkenomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali. Keunggulan Provinsi Riau juga dapat dilihat dari produk domestik regional bruto terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 5,22 persen terhadap PDB nasional. Untuk menjaga harga komoditi unggulan Provinsi Riau kelapa sawit yang berpuluh aktif, pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2021 tentang penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit. Hal ini juga mendapat dukungan dari provinsi di wilayah Sumatera di mana pada tanggal 30 Juni 2022 telah disepakati maklumat lancang kuning pada rapat koordinasi Gubernur Sumatera yaitu mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait pemerataan hidilisasi sumber daya alam berbasis komoditi unggulan di Sumatera dan pembentukan pusat informasi, komoditi pertanian dalam arti luas sebagai pusat informasi pemasaran di Sumatera. Selain itu, upaya lain dilakukan kami juga telah menyurati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan percepatan ekspor CPO dan turunannya sebagai upaya meningkatkan harga TBS perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut untuk menyikapi penurunan harga sawit yang berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat petani sawit di Provinsi Riau. Di samping itu, capaian indikator makro pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 terkolong baik. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebesar 72,94 poin kategori tinggi atau peringkat ke-7 secara nasional. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau juga membaik yaitu sebesar 6,70 persen dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 7,12 persen. Demikian pula halnya dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau sebesar 4,40 persen. Para pembuari 2022 lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,83 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021, indeks daya saing daerah Provinsi Riau dengan capaian 2,98 poin kategori tinggi meningkat dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 2,2399 poin kategori sedang. Untuk indeks kebudayaan, Provinsi Riau pada tahun 2019 berada pada peringkat ke-7 nasional dan pada tahun 2020 pada peringkat ke-4 nasional. Di tengah sejumlah capaian tersebut, Gubernur Riau tidak menapikan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Pihaknya tidak ingin timnya berpuas dengan apa yang telah dicapai. Momentum hut ke-65 Provinsi Riau tersebut, banyak harapan dan doa yang disampaikan, baik oleh para tokoh dan masyarakat untuk kemajuan Riau ke depannya. Tim Liputan mengabarkan.